Direkturat Reserse Narkoba Polda Kepri berhasil menggagalkan upaya peredaran gelap narkoba jenis sabus berat 13 kg serta 1 kg ganja kering dalam periode bulan Juni dan Juli 2024. Dalam kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan 19 orang tersangka. Dalam turun waktu 2 bulan, jajaran Direkturat Reserse Narkoba Polda Kepri berhasil menggagalkan upaya peredaran gelap narkotika sebanyak 13 kg sabu, 1 kg ganja serta 34 butir pil ekstasi di mana petugas kepolisian mengamankan sebanyak 19 orang tersangka dengan 19 perkara. Dari 19 perkara tersebut terdapat 3 kasus yang menonjol di mana kasus pertama petugas berhasil menggagalkan upaya penyudupan 6 kg sabu asal Malaysia dengan 1 orang tersangka. Pelaku diamankan di perairan Anambas saat akan menyudupkan sabu ke Madura melalui pelabuhan tikus. Untuk kasus kedua, petugas berhasil menggagalkan peredaran narkoba di kota Batam dan mengamankan 1 orang pelaku dengan modus menjemput 5 kg sabu ke Malaysia melalui jalur tikus menggunakan speedboat. Berhasil mengamankan penumpang pesawat tujuan Batam kebalik papan dengan berat barang bukti 1 kg sabu yang diseludupkan dengan cara disimpan di dalam anus dan celana dalam. Selain sabu-sabu, petugas juga berhasil menggagalkan peredaran 1 kg ganja kering serta 43 butir pil ekstasi yang akan diedarkan di kota Batam. Jadi satu bulan ini sudah dapat kurang lebih 19 laporan polisi dengan beberapa kasus menonjol, 19 tersangka, dan 5 kasus menonjol. Modusnya sama dengan swalow, ada yang dimasukkan ke organ tubuh dengan ada beberapa yang memang ditempelkan di luar. Jadi masih menggunakan organ tubuh juga. Ini diketahui oleh pihak absek dan biaya cukai bandara, langsung berkoordinasi dengan kita dan melakukan pengamanan serta investigasi lebih lanjut. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan barang bukti, Direkturat Reserse Narkoba Pada Kepri langsung memusnahkan barang bukti tersebut. Dari Batam, Gus Zienosa Ainyus melaporkan.